Intro Dita Secret Number pakai baju khas Indonesia di video dispatch Berhasil debut sebagai salah satu member girl band Secret Number Sosok Dita Karang tidak henti-hentinya membuat masyarakat Indonesia bangga Setelah merilis single perdana bertajuk Hoodies, pada 19 Mei lalu Kini grup asuhan Fine Entertainment itu tengah menikmati masa istirahat Sebelum kembali lagi mendobrak industri K-pop Meskipun telah merampungkan seluruh aktivitas promosi Secret Number masih menyukuhkan berbagai konten menarik untuk para penggemar Salah satunya dengan mulai aktif di platform TikTok Baru-baru ini, kelima member yakni Lea, Dita Karang, Jini, Sodam, dan Deniz Tampil di laman Instagram resmi outlet Media Dispatch Lantas penampilan idol keturunan Bali Jawa itu sukses mencuri perhatian publik Pada Rabu 15 Juli 2020, akun Instagram resmi outlet Media Dispatch at Korea Dispatch Mengunggah 5 video para member Secret Number menarikan koreografi lagu Hoodies Selain itu, masing-masing dari mereka juga meminta para penggemar untuk menantikan konten grup yang akan diunggah di TikTok Setiap member lantas mempromosikan konten ini menggunakan berbagai bahasa Jini dengan bahasa Mandarin, Sodam menggunakan bahasa Korea, Lea tentunya dengan bahasa Jepang, Dennis berbicara dalam bahasa Inggris, dan Dita dengan bahasa Indonesia Halo teman-teman semuanya, aku Dita dari Secret Number Sebentar lagi, kita juga bakalan main TikTok loh Sebelumnya, jangan lupa untuk follow TikTok Stage dan tunggu konten TikTok dari kita Secret Number Jangan lupa ya, makasih Ujar Dita seperti dikutip dari akun Instagram at Korea Dispatch pada Rabu 15 Juli 2020 Untuk kesekian kalinya mempromosikan Secret Number menggunakan bahasa Indonesia Sikap Dita dalam video tersebut begitu mengemaskan Ia bahkan sempat melakukan i-girl dengan mendekatkan wajahnya ke depan kamera sambil menyematkan pose piece Tentu saja, video yang diunggah di akun resmi outlet Media Gossip No. 1 di Korea Selatan ini mencuri perhatian publik khususnya para penggemar tanah air Selain bangga dengan sosok Dita, mereka juga historis melihat sang idola mengenakan baju lurik Seperti diketahui, baju lurik sendiri merupakan salah satu pakaian adat khas Jawa Dalam penampilannya kali ini, Dita memberikan sedikit quiz dengan memadu padankannya dengan crop top warna hitam, celana training, serta sneakers Hanya berselang 6 jam setelah video tersebut diunggah, para penggemar khususnya dari Indonesia langsung menominasi kolom komentar Berdasarkan pantauan kami, kini video itu sudah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan mendapatkan sekitar 4 ribu komentar Tak sedikit yang mengunggapkan rasa bangga mereka kepada Dita masih sempat-sempatnya mengenakan baju lurik yang mempresentasikan Indonesia Sang idola lagi-lagi menuai pujian Setelah selesai mempromosikan lagu debut hudis, Secret Number belum diketahui kapan akan melakukan comeback Sementara baru-baru ini, grup beranggota kanan 5 member tersebut berhasil merauk 20 juta viewers untuk video klip lagu hudis Sampai jumpa di video selanjutnya